Nah, orang sering bertanya, apa sih enaknya jadi wali kota itu? Dan apa nggak enaknya? Pak Wali, cari enaknya dulu. Jadi, kita bicara apa adanya ya. Kalau kita bicara enaknya, sebagus-bagus pemimpin, pasti dia punya haters. Terutama di sosial media ya. Pak Wali sering melihat sosial media nggak? Jadi begini, haters yang saya hadapi, itu penyemangat saya. Karena apa? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahindra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan bersama saya sudah hadir Pak Wali Kota Probolinggo, Bapak Habib Hadi Zainal Abidin. Kita akan ngobrol seputar Kota Probolinggo dan kebiasaan beliau adalah berkeliling dari satu kelurahan ke kelurahan lain. Dan kebetulan kita sekarang ini berada di kantor kelurahan ini. Nggak ada AC-nya. Jadi, kayak di sepak, nggak apa-apa. Tapi inilah naturalnya. Pak Wali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Wali, bisa cerita ini Pak Wali. Kita lagi di kelurahan mana? Dan apa yang membuat Pak Wali harus berkeliling dari satu kelurahan ke kota lain di Kota Probolinggo ini Pak Wali? Ya, Alhamdulillah hari ini memang saya lagi melaksana kegiatan ngantor di kelurahan. Ya. Kelurahan Triwung Kidul, Kejamatan Kademangan. Tentunya ini suatu hal yang harus saya lakukan sehingga saya mengerti apa yang menjadi tantangan dan kendala. Sebelum saya mendengarkan keluhan dari masyarakat terhadap apa yang seharusnya kelurahan dilaksanakan. Jadi, saya lihat. Tadi saya cek di Kasih Pelayanan. Kita cek sana. Bagaimana tempatnya. Khususnya Kasih Pelayanan itu karena banyak masyarakat yang datang. Ada AC-nya nggak? Ada di sana. Kalau sini nggak ada AC-nya. Jadi, kita lihat sana. Saya tanyakan. Kalau ada yang mengurus surat-surat, paling lama berapa menit? Semua sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Sehingga saya ingin melihat kepastian pelaksanaan di bawah ini betul-betul berjalan. Selain itu juga, kami juga cek ada rumah RJ. Restorasi Justice yang dilaksanakan oleh Polri. Kita lihat di sana. Kita tanyakan bagaimana. Jadi, semua berjalan lancar. Sebelah sana juga ada Polri KIA dan lain-lainnya pelayanan kesehatan. Juga kita cek. Sehingga saya ingin keberadaan kelurahan ini bukan hanya programnya saja yang seakan-akan ada, tapi fakta di lapangan betul-betul berjalan. Sambil kita ngantor, sambil melihat ada masukan apa mengenai sarpras dan ada masalah apa tentang keluhan dari masyarakat. Juga tadi kita kerja bakti pagi, jam 13.30. Ada pengerukan sungai yang sedimentasi luar biasa. Kita perlu normalisasi, kita ajak masyarakat supaya ikut serta untuk menjaga. Karena ini musim hujan habis ini. Betul-betul. Kalau tidak dikeruk, banjir, pemerintah salah. Sekarang kita perbaiki dan kita ingatkan, tolong dijaga. Jangan buang sampah sembarangan. Itu yang paling penting. Yang satu hari ini sudah kita lakukan di luar biasa. Berarti ini Pak Wali lakukan keliling-kelilingnya sejak Pak Wali menjabat wali kota? Ya, betul-betulnya sudah sejak awal, tapi karena ada pandemi tertunda. Oke. Ini baru kita mulai lagi. Jadi begitu. Kalau awal-awal sebelum pandemi juga ada istilah jasling. Ya, maasubuh keliling. Ya, ya, ya. Sudah kita lakukan. Tapi karena pandemi selesai, nanti ini kita akan lanjutkan lagi. Ya, ya, ya. Pak Wali bisa cerita enggak? Sejak 2019 menjadi wali kota, sempat didedah oleh COVID-19, lalu kemudian belum kelar COVID-19, kita lagi kena krisis ekonomi, karena ada perang Rusia-Ukrain. Apa yang Pak Wali rasakan, Pak, selama jadi wali kota di Progolingo ini, Pak? Jadi memang pemerintahan yang diperiode sekarang di semua daerah di Indonesia ya, itu mempunyai tantangan yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Betul. Di dalam konsep menghadapi tantangan pandemi, kita tidak siap semua daerah itu. Jadi pada saat tahun 2019, saya dilantik bulan 1, bulan 1 2019, sehingga saya masih meneruskan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Ya. Tapi di tahun 2019 akhir, di Perubahan ABBD, langsung saya membuat kebijakan tentang masalah pentingnya pelayanan kesehatan, yaitu mengikutkan warga kota Progolingo, UHC. UHC itu sebenarnya Pak Wali? BPJS Kesehatan bagi warga kota Progolingo, sehingga warga kota Progolingo sudah tidak usah bayar iuran lagi, sudah ditanggung pemerintah untuk kesehatannya. Itu ya. Itu 2019. Begitu tahun 2020, kita menghadapi ujian yang luar biasa, bangsa kita, seluruh Indonesia, bahkan secara global, dunia, menghadapi masalah pandemi COVID-19. Yang mana kita belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Alhamdulillah, berkat kekompakan dan komitmen masyarakat, tidak ada dinamika-dinamika gesekan-gesekan yang terjadi. Hanya perlu ada edukasi-edukasi saja. Ya. Terpuruknya ekonomi juga dirasakan semua. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan adanya bantuan, bantuan sosial yang sudah kita laksanakan. Tentunya kita dalam melakukan program-program itu, kita mengajak untuk pendampingan dari kejaksaan, supaya kita tidak ada kealpaan dalam melaksanakan. Nah, dalam melaksanakan roda pemerintahan, kebijakan, policy, refocusing, dan segala macam. Kita mengajak dari kejaksaan untuk mendampingi mengenai regulasi dan lain-lainnya. Juga kita menggandeng TNI Polri ya, luar biasa dalam menangani pandemi, luar biasa kita. Tiga pilar di kelurahan, kecamatan, bahkan di level kota pun luar biasa kita bersama-sama menyalurkan bantuan-bantuan yang ada. Ya, itulah apa yang kita rasakan, sinergitas yang sudah kita lakukan sangat luar biasa manfaatnya untuk menyikapi apa yang menjadi tantangan bagi masyarakat kota Probolinggo. Itu yang menjadi tantangan pengalaman saat pandemi. Ya, Pak Wali, orang sering bertanya, apa sih enaknya jadi wali kota itu? Dan apa enggak enak ya? Pak Wali, cari enaknya dulu. Bicara apa adanya ya? Kalau kita bicara enaknya, kebijakan yang dirasakan manfaat bagi masyarakat, itu menjadikan kebanggaan. Karena selagi kita mampu membuat policy kebijakan, berdampak manfaat, itulah kebahagiaan yang saya rasakan. Tapi tantangannya, enggak enak ya? Tantangannya, pasti masyarakat hanya menilai setihak tanpa memahami regulasi dan aturan. Contohnya misalkan ada minta bantuan, itu kan harus jauh-jauh sebelumnya masuk perencanaan. Tidak bisa serta-merta asal sekarang keluar, kan begitu kan? Nah, regulasi-regulasi ini yang belum difahami masyarakat, sehingga masyarakat hanya melihat bagaimana, bagaimana. Padahal aturan regulasi ini harus kita taati, kita ikuti supaya tidak ada kesalahan menang. Itu yang paling penting. Jadi ya plus minus seperti itu. Cuma ya kita hadapi dengan enjoy aja. Pak Wali, sebagus-bagus pemimpin, pasti dia punya haters. Terutama di sosial media ya. Pak Wali sering melihat sosial media enggak? Jadi begini, haters yang saya hadapi, itu penyemangat saya. Karena apa? Simpelnya aja, dia waktunya 24 jam hanya memikirkan saya. Karena dia, saya lebih hati-hati. Saya terima kasih sama para haters, karena Anda sudah bisa menjaga saya, mengingatkan saya. Sehingga saya lebih hati-hati lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih para haters, enggak saya musuhi, malah saya terima kasih. Tapi ada enggak haters yang bikin Pak Wali ini geram gitu? Jadi begini, kadang-kadang kita untuk masalah geram manusiawi ya, tapi kita kasih penjelasan. Anda melihat sudut pandang begitu, sebenarnya begini, bagaimana? Oh iya, iya. Nah, lebih bagus ya, tanya di sini lah. Cuma selepas dari itu semua, saya mengapresiasi para haters itu memperhatikan kekurangan saya. Ya kan? Sangat memperhatikan kekurangan saya. Apalagi kelebihan, tambah jadi perhatian juga kan? Jadi kita ambil hikmahnya saja di situ. Pak Wali, apa program unggulan Pak Wali yang nantinya akan menjadi satu legesi buat warga kotanya? Kalau kita bicara program unggulan, saya tidak ingin unggulan, program unggulan yang saya itu menjadi legesi pada saat saya memimpin. Bukan seperti itu. Tapi akan menjadi sebuah amanah yang saya emban, saya wujudkan untuk warga kota Probolinggo. Jadi kalimat legesi di saat pemimpinan saya, saya kembalikan lagi. Inilah bentuk amanah tugas saya. Saya maju, saya jadi ini mengemban amanah untuk berbuat. Apa yang sudah saya lakukan berbuat untuk ini, ini, ini semua? Ya itulah bentuk amanah yang saya terima. Jadi saya kembalikan inilah bentuk betul-betul komitmen amanah yang saya emban untuk warga kota Probolinggo. Itu yang paling penting. Jadi saya tidak mau ngeklaim, ini legesi saya, ini karena saya. Tidak, karena apa? Semua program yang saya lakukan ini, banyak yang membantu. Dari OPD ini, beserta jajaran paling bawah, mereka semua yang berjuang, mewujudkan. Jadi saya mengapresiasi dan berterima kasih. Jadi harus saya sampaikan dan harus dengan jiwa yang besar, legesi, keberhasilan saya ini, bukan karena saya saja. Banyak di belakang saya yang membantu. Karena mereka lah semua terwujud. Makanya saya sampaikan inilah bentuk komitmen pemerintah kota Probolinggo bersama jajaran melakukan suatu hal yang terbaik untuk warga kota Probolinggo. Ya, Pak Wali ini, kebetulan kan setelah COVID-19, kita dilanda sesuatu ya karena perang Ukraine-Rusia, ekonomi, inflasi ini. Pak Wali apa ini yang Pak Wali lakukan untuk menjaga supaya warga Probolinggo ini tetap bisa survive dalam situasi sesulit apapun? Betul, memang itu tidak bisa kita hindari menjadi tantangan kita bahkan secara nasional, ancaman untuk 2023 sangat tidak nentu. Tapi tentunya pemerintah kota berupaya yang mana kita melalui dari OPD-OPD terkait, kayak contoh di KUPP memberikan penguatan-penguatan kepada pelaku UMKM untuk bisa melakukan suatu produk hasil olah pemasaran melalui e-marketing supaya jangkauan pasarannya itu bisa lebih luas, terus lagi juga melalui dari pertanian untuk mengedukasi hidroponik, pekarangan-pekarangan kosong yang lahan yang tidak teranu dengan adanya hidroponik segala macam bisa menumbuhkan suatu potensi ekonomi juga masalah untuk bahan-bahan pokok, kebutuhan di rumah tangga, itu sudah kita dorong, juga ada juga di kita adanya untuk kolega yaitu satu keluarga ada untuk bebet ikan lele, kita rencanakan seperti semua karena ini selaras dengan harapan pemerintah pusat untuk penguatan-penguatan ekonomi khususnya untuk kebutuhan pokok karena ke depan dengan adanya peran yang terjadi di luar imbas ekonomi sangat luar biasa tapi saya yakin warga Indonesia sangat luar biasa mempunyai kemampuan untuk bidang ekonomi dalam arti pangan dan lain-lainnya karena tanah di Indonesia subur ya sangat mudah sehingga kita terus mendorong dari pemerintah untuk mengedukasi adanya hidroponik, tanaman-tanaman cabai, tomat dengan polybag yang ada, kita dorong pekarangan-pekarangan yang selama ini tidak terawat tidak terurus bisa diisi itu, bisa untuk kebutuhan sehari-hari bisa untuk dijual sehingga tidak perlu lahan sawah lebar seperti itu, itu dorongan-dorongan yang harus kita lakukan. Kemarin Pak Wali hadir di pertemuan di Jakarta bersama seluruh kepala daerah. Iya betul, yang ada di Jakarta itu ya, DJCC. Ah DJCC, Pak Wali melihat pesan presiden itu kemudian dikumpulkan dengan kepala daerah, apa yang bisa diambil? Jadi untuk masalah penekanan inflasi lonjakan harga pasar sembako ya, jadi arahan dari Bapak Presiden kita harus bisa menekan kenaikan-kenaikan harga Tentunya kami sudah berdiskusi kepada OPD terkait untuk berkoordinasi sekali lagi mengenai regulasi dan aturan bersama dengan kejaksaan untuk pendampingan. Jadi yang akan kita lakukan adalah bahan-bahan pokok yang mana daerah-daerah mana misalkan di daerah sana itu ada telur, harga kulaknya berapa sana, terus harga transportnya berapa, karena tidak kita nafikan adanya kenaikan harga BPM Sehingga untuk transport yang kita support. Jadi transportnya itu kita biayai sehingga harga pasar masih tetap standar di layar masyarakat. Ini akan kita lakukan seperti itu, itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Karena disitu letaknya ya, kalau BPM naik pasti ongkos angkutnya naik. Supaya ini bisa bertahan, ongkos muatnya ini jasa angkutnya kita bayar dari pemerintah. Ini upaya-upaya yang kita lakukan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Jadi kita akan buat semacam kebijakan mensupport adanya transport ini supaya nol ditanggung oleh pemerintah sehingga harga jualnya masih terkendali. Itu kalau sudah itu terkendali Insya Allah semua masyarakat akan jalan. Di samping itu juga ada pasar murah kan yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur bekerja sama-sama daerah kota. Untuk menekan harga ini. Iya betul, itulah upaya-upaya dari pemerintah. Pak Wali, tentu pembaca kita kepengen tahu bagaimana awalnya Pak Wali tertarik masuk ke dunia politik sehingga sekarang menjadi pejabat publik bagi Wali. Gimana, mengapa tertarik ke dunia politik? Jadi begini, kita dasar utamanya kita sebagai manusia, jangan hanya bisa menilai kalau kita mampu berbuat kenapa kita berusaha. Kalau selama ini kan kita biasa semacam komentator. Kalau ada main bola kan paling pinter kita komentator, wah ini kurang lari, kurang begini. Janganlah kita bisa hanya seperti itu. Kalau bisa terjun lah, ukur kemampuan kita. Kalau kita mampu, kita masuk. Baru setelah kita masuk, tunjukkan apa yang menjadi impian Anda untuk dilakukan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadikan suatu bahan komitmen. Berbuat sesuatu ini bukan sekedar menilai, tapi masuk, terjun di situ. Karena pemilu ini, kalau kita bicara secara umum, pemilu ini adalah sebagai ajang untuk memilih yang terbaik. Ya kan? Jangan dibiarkan yang berkuasa tidak mempunyai komitmen yang baik. Ini, jadi harus kita kembalikan, kita ajak. Jadi para masyarakat semuanya, orang-orang yang punya kemampuan, pemikiran, intelektual yang bagus. Masuklah, warnailah dalam politik ini. Karena tanpa ada pewarnaan seperti itu, tidak akan bisa berhasil. Jangan alergi terhadap politik. Karena apa? Isi politik tergantung dari personalnya. Ini yang menjadi penting. Kalau kita hanya menilai politik kotor, terus kita biarkan saja. Wah ini fatal, ini kayak gitu. Ya, ya. Saya kira itu. Itu ya, ya. Motifnya membuat itu. Motifnya seperti itu. Sehingga saya tertarik untuk terus terjun berjual. Pak Abeb, tapi masuknya lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dulu? Betul. Saya awal masuk di DPR Provinsi Jawa Timur. Ya. Terus, maju lagi di DPR Pusat. DPR RI. Terus, kita banyak dorongan masyarakat untuk maju di daerah. Jadi saya ingin berkhidmat untuk daerah. Kalau kita mau santai-santai di pusat saja. Tapi kita ingin membuahkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya tanah kelahiran saya ini. Ya, jadi balik teso, bangun teso. Nah, itu harus itu. Sehingga kita ingin menunjukkan. Dari latar belakang apapun, asal punya komitmen yang terbaik, Insya Allah akan jadi yang terbaik. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Wali Kota Probolinggo sudah menyatakan apa-apa saja yang telah beliau kerjakan. Dan semoga sampai beliau nanti pada saatnya mengakhiri tugasnya akan dapat melaksanakan apa yang menjadi program-program beliau. Demikian, saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Pamit undur diri. Terima kasih telah mengikuti obrolan saya dengan Wali Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Serta tetap jaga kesehatan. Terima kasih telah menonton!